Oke kembali lagi di B Channel, di marriage vlog kali ini kita akan pasang deskamp Keluaran dari hero nih, dan sekarang hebatnya hero bisa pemasangan dari rumah ya Om Darik ya Bener Om Jadi kalau pesan nanti ada orang hero datang ke rumah, pasang di rumah, gak perlu repot-repot ya Bener, jadi konsultasi dulu, abis itu tinggal atur jadwal pemasangan Oke Jadwal dekapan, oke langsung jalan Langsung jalan, ada ongkos ke rumahnya gak nih? Ongkos pasang kita gak ada sih, kita free pemasangan, mumpung free pemasangan Dan yang tipe ini harganya 1649 ya Om 1649 Yang tipe? Berikut dengan SD cardnya langsung Oh dapet SD card juga ya, berapa giga ini? 64 giga 64 giga, mantap Oh iya, ngomong-ngomong soal dashcam nih Dia kalau nge-recording, kan recording terus nih Begitu penuh otomatis nimpah yang lama gitu gak? Otomatis nimpah yang lama Jadi gak perlu kita rutin hapusin kan, dia looping terus kan? Gak perlu, repot banget dia kalau kayak gitu Oke, 64 giga kira-kira bisa buat berapa jam recording nih? Satu hari full Satu hari full Satu hari full tergantung perjalanan sih, balik lagi ya Dan dia ketika settingannya, ketika nyalain mesin, otomatis recording? Otomatis recording Jadi kalau ada eksiden ya, jangan sampai kejadian Kita bisa tinggal buka aja ya pada satu hari itu ke record ya Nanti setelah pemasangan, kita bahas lebih detail lagi kali ya Om ya Oke, kita demoin situ-situernya Oke Nah, pentingnya dashcam nih pernah punya pengalaman gaya-gaya di Mirage kemarin nih Jadi kaca spion tuh kiri-kanan hilang Om Gue juga kaget Mirage ya, biasanya kan kaca spion yang diinjur tuh Alphard, Harrier Ini Mirage, kiri-kanan diambil Yang ambil pake motor kondisi mobil jalan Makanya tuh kayak sulap banget lah Cepat dia zip, nempel Spion pertama kiri dulu hilang, abis itu kanan hilang Waduh udah Rambutnya merah loh Emang ini Waduh Rambutnya gak merah ya Sulap ya Itu branding itu jadi sebut-sebut Nanti kita diuntung tadi Gitu ya Sama waktu di Xpander sih pernah juga ya Itu belum kepasang ya dashcam ya Rasa perlu Jadi waktu itu pas di jalan, jalan biasa Dilihat depan ada batu gede, motor tuh kenceng Cuma pas di depan gue Tiba-tiba dia guling-guling karena ngelindes batu Gue udah panik, waduh ntar gue disalahin Padahal gue gak nyenggol Padahal gak ada usahnya sama kita loh Iya, cuma dia persis di depan gue Kalau misalnya dari belakang ada mobil juga om Iya, kalau ada dashcam kan ada eviden lah minimal ya Ini raya tekaman dia tuh jatuh di depan kita Bukan karena kita senggol Tapi memang karena pas ada batu di jalan Jadi itulah salah satu pentingnya dashcam ya Oke, kita unboxing dulu nih ya Jadi nih tipenya yang Dr.Cm Plus C10 Dapat microSD 64GB bisa seharian ya Dan auto looping ya Gak perlu kita rutin-rutin hapusin Diga Avertable Iya, garansi berapa lama? Satu tahun garansi resmi Ada apa-apa tinggal hubungin pihak piro Eh, kalau ada apa-apa berlaku home service juga gak? Nanti kita diskusi Tetap pasti ke service center Service center ada di mana? Service center kita ada di Jakarta Utara Oke, ini ya unitnya ya Jadi ini di double ke sepion tengah Oke, jadi nih kita lepas nanti ya Ini kan gue udah pasang yang frameless-framelessan nih Nanti kita lepas Oke Wah ini jangan matul karah gue ya bahaya juga ini Ini ada kameranya Resolusi berapa? 1920 x 1080 Oh Full HD Full HD berarti ya Oke, ini sistemnya dijepit gini Dijepit, dia di plug and play pemasangan Plug and play Kabelnya nanti ditarik ke atas gini ya Dimasukin ke secring ya Untuk powernya ya Sebenernya ada dua pilihan om Bisa masuk ke lighter juga Cuma di rapikan ke secring Oh ya nanti kabel-kabel ke sini ya Lighter ya Gak rapi Mending di rapiin ke secring Dan instalasi berapa lama biasanya? Instalasi tergantung jenis mobil Tapi untuk Toyota Mirage Setengah jam cukup Toyota Mirage Ini untung bukan disponsori Mitsubishi Jadi gak masalah lo sebut merek apa juga Mitsubishi Mirage Iya, iya Oke Eh SD card slotnya di mana? SD card slotnya ada di sini Oke, di sini ada USB ya Ini berarti micro ya Belum live-c ya Terus ada ini apa nih Out Apa, efek out ya Apa tuh Afek in ya Dan ada ini GPS Jadi dia support Belum kita nyalain fiturnya Oh, ini mungkin yang Tapi recording otomatis ya Kadang ada yang Kalau kita ngare mendadak Dia otomatis recording Cuma kan ini continuous ya Recordingnya Oke, selain ini di boxnya ada apa lagi nih? Yang pasti ada kamera mundurnya juga Jadi Oh, kameranya dapat depan belakang ya Depan belakang Nah, ini mobil kan udah pasang kamera mundur nih Gimana om? Gak apa-apa Kamera 360 malah Tetap aman 360? Iya Termasuk yang di bawah spion tuh ada kamera tuh Oke Nah, jadi gak ngeganggu sih sebenarnya Baik lagi fungsinya kan untuk mengganti spion tengah Misalnya belakang lagi rame Lagi mudik misalnya kan Penuh Gak kelihatan, gak kepake om spion tengah Oke Kalau pake ini kan ada kamera belakangnya Jadi langsung ke show Jadi tetep bisa dipasang dua-duanya Kamera depan kamera belakang Jadi nanti ini kameranya ada dua-dua Ada dua Di belakang Kan mata emang dua om Oh iya Kiri kanan, ya gak sih? Ini kayak ini nih Suzuki R3 XL7 yang alva Kamera belakangnya ada dua Mundur sendiri buat desk cam sendiri Emang double ya Oke, di dalamnya dapet kabel ya Maaf Lalu ada Eh, ya desk cam ini nge-recording audio Atau cuma video aja ya? Recording audio juga Audio berarti internal mobil Yang kita ngomong mobil ya Oke, oke Ini kamera mundurnya Kamera mundurnya Wah, gimana nanti di belakang ya Semoga ada posisi yang bisa ya Pemasangan dua kamera di belakang ya Nanti di cek ya Tapi sebenarnya opsional gak sih Misalnya kalau orang merasa Ah, gak kamera depan aja yang dipasang bisa Bisa juga Bisa juga ya Ada juga yang request buat pasangnya di dalam aja Oh, betul Cuma kita sarankan sih di depan Karena kalau di dalam kan ada kaca film Oh, iya Nanti di cek lah ya Mau mungkin kan gak double camera Nah, ini kamera belakangnya Ini udah satu set ya Ini resolusinya 1080x720 Oh, ini HD-RED 720p Kalau tadi kan 1080p ya Apalagi di dalamnya Ini kabel belakang Ini aja ada bracket-bracket Ini kabel power ya Tadi kan diambil power ke si kring Atau lighter Nah, yang kalau misalnya orang mau ke lighter Dapet juga colokan ke lighternya Nanti bisa diinfokan ke tim Oh, tim Nanti pada saat pemesanan Kan dikabarin ya Jadi paketnya itu beda Yang ke si kring sama ke lighter Beda paket Oke Cuma mayoriti Maunya ke skring Karena lebih Lebih rapi Sama ini garansi berapa ya tadi Satu tahun Satu tahun ya Oke, sip Yus, habis ini pemasangan ya Sekitar satu jam Nanti kita demo ini Kalau udah terpasang Fitur-fiturnya ya Pas dinyalain Oke, sip Ini udah kepasang Yang frameless ala-ala Udah dicopot ya Jadi digantiin deskamp Yang juga berfungsi sekaligus layar Ini lagi nyari Power-nya ya Ke jalur si kring ya mas ya Iya Dan ini ada kabel ke belakang nih Untuk kamera belakangnya Karena kameranya dapet dua Depan yang di Sepion tengah Belakang rencana Dipasang di sini ya Karena kan dia ada Ada kamera 360 Kamera belakangnya disini Sama ada satu tipe lagi ya om Yang di atasnya Tipe ini ya Yang udah auto-diming Benar Kita ada yang paling tinggi Namanya Hero Vision Kayak gimana model ya Nah mungkin kalau buat di Xpander Cocoknya ini ya Karena Xpander kan sepionnya Gue udah pasangin auto-diming Biar fungsi auto-dimingnya gak hilang Pasang yang tipe ini ya Benar Oh iya sama home service Bisa jangkaunya mana aja nih Oke Untuk home service Free pemasangan ya Bukan cuma home service doang Tapi kita free no Sejadi tabek Ini apa? Official store-nya yang Hero ya? Official store-nya bisa langsung dicari di Hero Automotive ya? Di orange juga ada Hero Automotive Oke lah Konsultasi aja dulu Bisa ya orang nanya-nanya Cocoknya mana? Konsultasi aja dulu yang penting Oke lah Sip Udah kepasang Ini kamera belakang Hero-nya Jadi sebelah-sebelahan Sama kamera mundur Tadi ditawarin Apa ini mau fungsi juga Sebagai kamera mundur Jadi tampilnya begitu Masuk gigi mundur ada di Sepian Tengah Cuma biar gak pusing Gak disetting jadi kamera mundur ya Dia fungsi kita nyalain dari Sepian Tengah Kita cek di dalam Nah ini udah kepasang Nyalain dulu ya mobilnya Nah gimana nih? Ini kan udah mesin nyala Oh kayak gini opening-nya Jadi memang yang tipe ini Brandingnya pake dokter cam plus ya Iya Oke Ini apa nih? SD card format dulu Karena baru Ini SD card baru Itu touchscreen berarti ya? Touchscreen Begitu mesin nyala Dia otomatis recording terus ya? Benar Ganti mode ke Sepian Tengah gimana? Tinggal di Slide Slide lagi Oh itu antara depan dan belakang Ganti-gantian Oke Oh itu kiri-kanan Jadi ini belakang Itu depan Kalau off gimana? Posisi off Posisi off Di bagian bawahnya ada tombol Jadi sepian tengah biasa Ini tinggal diarahin ya Tinggal di jazz Ini sticker tadi udah dilepas ya? Apa belum nih? Udah ya? Oke Emang kayak gini ya Ini tadi kabel yang ke Seekring ya buat tower ya Di bagian bawah kiri ya Dan ini ada recording audio juga ya Jadi bukan cuma Video tapi juga audio Terus kalau nyalain lagi Touchscreen aja langsung? Oke Tuh Apalagi nih menunya om? Bisa dinaik turunin juga om Kurang turun Kurang naik Oh sudutnya Semua Saya tadi pas pemasangan Gak terlalu ribet Karena memang bisa diatur dari sini ya Misalnya kurang turun Kurang naik Yang mana tadi pencetnya? Oh ini ya Aduh kameranya posisi disini fix ya Cuma dia digital ya Sistemnya Sama ada fitur apa? DVR ya Ada fitur Wide range ya HDR ya istilahnya ya Kalau DVR mah digital Ini video recorder Standar Ini ada setting juga Bisa di jazz nih Oh resolusi segala macam Dari sini Benar Ini untuk Watermark ya Watermark tuh bahasa Indonesia Luci ya Tanda air Tanda air Tanda air Oke Nah ini tadi ya HDR nya Resolusi Bisa dipilih Paling tinggi yang Full HD tadi ya 1080p Oke lah Sip mantap Jadi pemasangan tadi Kalau dari Tokopedia Bisa COD ya Ada opsi COD ya Di Tokopedia ya Bisa om Kita partner sama Tokopedia Juga aktifin COD Nggak juga kok Jadi nanti produknya Nyampe duluan Habis itu Jadwalin Jadwalin untuk pemasangan Jadi yang ngirim Sama yang masang Beda orang ya Nanti jatur Tokopedia Waktunya Oke lah Sip Garansi setahun ya Garansi resmi 1 tahun Service center tadi Di Pick ya Berarti ikuti kantor ya Terus kalau misalnya kita nih Ada rekaman nih Misalnya mau nunjukin Rekaman barusan Berarti masuk ke file ya Ke file Ke file Terus nanti ada folder gitu ya Ada folder yang di hasil rekaman Oh atau kita tes Ini misalnya nih Matiin mobil Ini kan kerekam Ini mesti kesef kan Ini coba kita matiin ya Matiin Terus misalnya kita nyalin lagi mobil Nah dia kan ada di folder tadi Mestinya kan rekaman yang sebelum mati ya Coba ya kita akses ya Nah coba gimana om Coba ya om Udah kesef belum File ya berarti ya Itu ada folder tuh Nah Oh nah gini Jadi misalnya ada apa-apa di jalan Kita bisa langsung nunjukin Evidennya Nah perekaman sebelumnya bisa ya kayak gini ya Dan kelebihannya karena dia layarnya gede Enak liat ya Benar Kan kalau kadang kalau deskrips yang kecil disini layarnya kecil juga kan Layarnya ini 9,3 inch om Nah itu IPS lagi ya mantap Kadang yang disini kecil atau bahkan gak ada layar Jadi mesti dicolok komputer ya Untuk ngecek hasil rekaman ya Kalau komputer atau ada yang dari handphone juga sih Nah itu Oke lah sip om Nah ini kan kamera depan belakang Itu duduknya di recording dan tersimpan ya Depan belakang Tersimpan depan belakang Kita tunjukin nih om Hasil rekamannya ya Ini udah ke pause Sini file Mau liat yang bagian mana dulu nih Bagian depan Bagian depan Bagian depan sebelah sini Oke Ini berarti folder 1 tadi ya Ini bagian depan Ini hasil rekamannya Oke Coba kita lihat sekarang bagian belakang Bagian belakang Ini kita pindah posisi karena hujan tadi om ya Jadi mobil dinaikin ke karpot Nah ini Nah sip Jadi lengkap ya Eviden depan belakang ada ya Oke lah sip Thank you nih om Sekian vlog kali ini Terima kasih sudah menonton